Halo teman-teman Bertemu lagi dengan aku di channel Fanny Baggy TV Aku kali ini akan membuat resep Sebuah bolu kuno Ini kita pakai Karamel lagi, sekali lagi ya Caranya mudah Sebentar banget bikinnya Kita pakai kukusan, gak pakai oven Tapi rasanya legitnya Itu dapat banget teman-teman Jadi ini ada bau rempahnya, bau spikulas juga Reset jadu Tapi legit ini Yuk belajar Pertama-tama kita akan membuat Gula karamelnya terlebih dahulu ya Teman-teman disini ada 100 gram Gula pasir Dinyalakan dengan api Sedang saja Terus diaduk ya Perlahan-lahan Sampai nanti mencair Dan akhirnya menjadi coklat Ini butuh waktu yang cukup Semayan ya Lebih kurang Sekitar 5-10 menit Ini sudah mulai Mengkristal kecil-kecil dan mulai coklat ya Tunggu sebentar Sampai coklatnya rata Warnanya Baru nanti kita tambahkan air Nah ini sudah warnanya Sudah lumayan cukup tua Tambahkan sedikit-sedikit ya Ini 200 ml air ya Boleh sambil diaduk Boleh sambil diaduk Oke ini sudah mendidih Matikan apinya Tunggu sampai dingin Setelah karamelnya tadi dingin ya Teman-teman sekarang kita mengolah telurnya Ini ada 2 telur Ditambah dengan 100 gram gula pasir Ini dimixer sampai mengembang putih ya Nah ini setelah Kental putih ya teman-teman Kita masukkan bahan berikutnya Bahan berikutnya Disini ada tepung protein sedang 200 gram Ditambahkan dengan 1,5 sendok teh Bubuk spikulas ya Bubuk spikulas 1,5 sendok teh Soda kue Dan 1 sendok teh Baking powder Nah ini diaduk-aduk Searah ya Coba tidak bergerindil Jangan lupa Disaring ya Semua bahannya tadi disaring Pastikan tidak ada yang bergerindil Nah ini sudah cukup tercampur rata Tidak perlu terlalu Sampai Ulet ya Jadi cukup rata Gini aja Masukkan yang selanjutnya Nah ini ada 2 sendok makan Margarin Cair Yang sudah dicairkan Dipanaskan tadi Ini pakai blue can Dan kemudian Karamel yang tadi kita buat Ini sudah dingin Masukkan sedikit dulu ya Teman-teman ya Oke cukup Ini diaduk Terlebih dahulu Nah ini sudah karamel Sudah masuk semua teman-teman ya Sudah diaduk rata Nah sekarang kita siapkan cetakan Sini saya menyiapkan cetakan plastik ya Teman-teman ya Tapi ini yang tahan panas Diameternya 7 cm Dengan model baru Ini namanya cetakan royal Minyal Lubang tengah Nah ini nanti diisi 3 per 4 bagian ya Jangan lupa cetakannya Dioles dengan Minyak ya Minyak sayur Minyak goreng Oke diisi cukup 3 per 4 bagian aja Setakan ini Saya siapkan 10 ya Dan ini terisi semua ya Ini dikukus selama 10 menit Teman-teman Setelah mendidih Kukusannya kita masukkan ya Kukusannya kita masukkan ya Oke teman-teman Ini sudah matang 10 menit Nah teman-teman Sudah jadi Bolu sakura Ada karamelnya Ada bobus pikulasnya Wangi legit ya Teman-teman ya Asik sekali loh ini Untuk snack box Cocok sekali Ditaruh satu-satu ya Atau untuk Sungguhan keluarga Dibikin agak kecil Anak-anak ini Pasti suka Tidak terkecuali Teman-teman kita Yang di rumah Ya teman-teman Senang ya Dapat Resep baru lagi Dari aku Dukung channelku ini Selalu ya teman-teman ya Supaya aku makin semangat Berbagi Resep-resep terbaikku Jangan lupa Dukung dengan cara Like, comment, subscribe Dan share Lalu aktifkan tombol loncengnya Yang all Dengan cara Ditekan dua kali Dan pilih yang Semua tombolnya Supaya nanti Semua resep-resepku Yang aku upload Masuk ke hubungan teman-teman Terima kasih Sampai jumpa